elemen ketiga melakukan fasilitasi penyiapan dokumen pencairan dana desa yang pertama DRP oke, kemudian 3.1 mendokumentasikan kelengkapan administrasi pencairan dana desa mendokumentasikan ya, atau mendokumentasikan itu sama seperti menyusun laporan ataupun mengumpulkan laporan mengkolek sebuah laporan terkait dengan kelengkapan administrasi pencairan dana desa apa bukti relevan yang bisa Bapak berikan ya, terkait dengan pencairan dana, elemen ketiga ya, kelengkapan administrasi pencairan karena saya udah nyiapin ini kayak gini Pak untuk dokumen itu DRP kanon APBG karena kan pencairan dana desa ke rekening desa kan kanon APBG berserta lampiran karena ini berbicara dana desa dari RKUN ke RKDS ini kalau kita lihat dari sini dari dana desa dipastikan cair tepat waktu sesuai dengan peraturan ini kan saling berhubungan dia dari elemen tiga ini dari kriteria KUK 1, 31 dan 32 silahkan Pak ya Pak, kalau menurut saya di elemen tiga itu kalau melakukan fasilitasi penyiapan dokumen pencairan dana desa itu kalau yang 3.1 itu itu yang pertama PERDES APBDES yang pertama apa kan yang kedua PERDES APBDES oke, betul PERDES APBDES yang kedua REKOM CAMAT yang ketiga PERKDES BLT Pak baru ada pencairan ke rekening desa tapi tadi yang substansi tadi yang kita bahas apa sih yang disebut dengan administrasi pencairan dana desa tadi Ibu Nurlina menyampaikan terkait dengan PERDES APBDES menjadi syarat memastikan dana desa cair tepat waktu sesuai peraturan ada tidak dana desa di desa dampingan Pak Tri yang tepat waktu salah satu saja baik di tahap satu tahap kedua ataupun tahap ketiga dalam kurun waktu pendampingan Pak Tri kayaknya ada Pak kebetulan desa di dampingan saya yang saat ini saya naikkan jadi yang desa ini di Januari eh Februari sudah keluar Pak berarti tepat waktu kan bisa dibilang tepat waktu karena kemarin terlambat di apa namanya peraturan bupatinya Pak bagaimana kita bisa memastikan bahwa dana desa tersebut tepat waktu apa yang bisa Pak Tri buktikan melihat di rekening koran oke baik berarti rekening koran menjadi bukti relevan yang keempat ya rekening koran menjadi bukti relevan yang keempat oke ada lagi selain rekening koran cukup ya cukup kayaknya Pak direkening koran sudah sangat jelas ketahuan dia sudah dicairkan di tanggal berapa kan begitu ya oke berarti yang lain dimerahkan dan nanti dihapus itu bukti-bukti yang lain dianggap tidak cukup relevan sudah habis untuk UK ini fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang pertama DRP oke DRP 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 yang pertama DRP oke yang ke selanjutnya 4.1 menyusun persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan apa bukti relevan untuk untuk bisa membuktikan bahwa Bapak juga menyusun persiapan pelaksanaan pembangunan tabel rencana kerja Pak tabel rencana kerja pembangunan kampung oke isi tabel itu apa di dalamnya berisi tentang sama Pak seperti yang tabel identifikasi tadi tapi di jadwal berdasarkan bulan Pak oke baik baik berarti itu sudah sudah mewakili kemudian yang kedua 4.2 mendokumentasikan administrasi pelaksanaan pembangunan apa saja bukti relevan yang bisa Bapak tunjukkan bahwa Bapak mendokumentasikan ataupun menyusun sebuah laporan yang berhubungan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan apa-apa saja adanya RAB mungkin Pak tambah RAB oke kemudian SKT melaksana kegiatan oke selama ini Bapak memantau progres perkembangan kegiatan pembangunan di desa baik fisik dan non-fisik dimana kira-kira Bapak pantau online mon-fisik 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 ayo dimana Bapak bisa Bapak pantau oh iya mon-fisik kalau yang di kita ya berarti disini berarti Bapak harus melampirkan laporan progres yang Bapak sebutkan sebagai sarpras ya laporan progres sarpras mon-fisik mon-fisik Bapak print khusus di desa ini non-sarpras juga demikian bisa laporan progres progres mon-fisik disana kan ketahuan progres kan baik bisa dipahami Pak bisa-bisa Pak kemudian yang lain yang kira-kira tidak cukup relevan sebagai bukti silahkan Bapak merahkan dan nanti Bapak hapus kalau foto progres kegiatan Pak 50 foto progres kegiatan itu juga bagian daripada memantau perkembangan dalam bentuk dokumentasi progres kan maka dia termasuk foto perkembangan progres pembangunan pastikan objeknya sama Pak jangan foto di desa A kemudian laporan mon-fisik di desa B begitu baik begitu kalau ada silahkan itu bagian daripada administrasi pelaksana pembangunan kemudian 4.3 memantau perkembangan kegiatan pembangunan apa yang bisa dibuktikan bahwa Pak Tri sudah memantau perkembangan kegiatan berbicara perkembangan kan berbicara progres progres Pak apa yang bisa dibuktikan coba turunkan lagi ada lagi di bawah habis Pak habis ya baik berarti itu yang harus Bapak siapkan beberapa hal harus Bapak repisi untuk bukan terkait dengan bukti relevan harus Bapak Terima kasih telah menonton!